Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Raditubillahi rabbah Wabil islami dina wabi muhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi syrahli Saudari wa yasirli amri Wahlun uqdatan milisani Yafqahu qawli Halo apa kabar semuanya Semoga Anda selalu diberikan Kesehatan rizki Yang barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Hari ini kita akan kembali Membahas Sharing tentang sesuatu yang Sangat menarik Tentang apa Tentang penanaman Hijuan makan ternak Kita lanjutkan bahasan yang sebelumnya Ini sangat penting Ini menjadi titik tolak Bagaimana Kita mendapatkan produksi Hijuan pakan ini Yang baik dan Kapasitasnya bisa Cukup baik nanti Atau cukup tinggi Itu diawali dari hal-hal yang Kecil Bagaimana Proses penanamannya Nah Untuk mengantisipasi agar Ketersediaan hijuan pakan ternak Tercukupi Sepanjang tahunnya Maka Perlu adanya Kegiatan penanaman Atau budidaya Hijuan pakan ternak Dan pengelolaannya Tidak hanya Dipasrahkan Dengan di alam saja Sudah tidak jamannya Pada saat ini Karena target Pemeliharaan ternak Kita Biasanya Untuk kebutuhan Indonesia ini Sangat besar Kita berharap Nantinya Suatu saat Kebutuhan daging Itu sudah tidak Impor lagi Karena kita Ya Subhanallah Ya Sangat amat Potensial Untuk bisa Mengembangkan Ternak Ruminansia ini Ya Semuanya ada di Kita tinggal Kita mengelolanya Dari hulu ke hilir Ya Kita Coba Pada kesempatan ini Mulai dari Memproduksi Sebanyak mungkin Hijuan pakan Jangan sampai Di Musim-musim tertentu Misalnya musim kemarau Tidak ada Tidak ada apanya Tidak ada hijauan Atau kurang hijauannya Sehingga berdampak Pada Ternak kita Yang pamer tulang Oke Kebutuhan bibit Tanaman Sekarang Penentuan Kebutuhan bibit Tanaman Hijauan pakan Tergantung Dari luas Lahan Yang Akan ditanami Kemudian Jenis Bibit Yang Akan kita Gunakan Jadi Seberapa luas Yang mau kita Tanam Kemudian Nanti Baru akan Memikirkan Bagaimana Jenis bibit Yang akan Kita gunakan Apakah Dengan biji Apakah Dengan stack Batang Atau Dengan Pulse Ini akan Menentukan Apa yang Harus kita Lakukan Nah Semakin Luas Lahan Yang Ditanami Maka Semakin Banyak Kebutuhan Bibit Hijauan Yang Akan Dikunakan Begitu Sebaliknya Semakin Sempit Lahan Yang Akan Ditanami Maka Kebutuhan Bibit Semakin Sedikit Tentunya Nah Jumlah Bibit Yang dibutuhkan Tergantung Dengan jarak Tanamnya Misalnya Jengah Dengan jarak Tanam 60 x 100 cm Misalnya Diperlukan 17.000 Bahan stack Untuk Kebutuhan Lahan Seluas 1 hektare Nah Ini Cuma Sekedar Contoh Saja Gambaran Kalau Kita Memperhitungkan Atau Memprediksi 1 hektare Itu Butuh Berapa Ini Tergantung Pada Jarak Tanamnya Juga Kemudian Tergantung Juga Pada Jenis Rumput Yang Akan Kita Tanam Juga Jadi Itu Yang Harus Dipertimbangkan Kemudian Kebutuhan Jenis Bibit Tanaman Hijauan Pakan Lebih Lanjut Akan Dijelaskan Pada Materi Jarak Tanam Nantinya Jadi Itu Nah Kemudian Yang Kedua Yang Kita Harus Kupas Tuntas Ini Adalah Cara Penanaman Penanaman Hijauan Pakan Ternak Atau Rumput Sebaiknya Dilakukan Dengan Pengolahan Tanah Sampai Selesai Tentunya Jadi Biar Kita Mendapatkan Lahan Yang Baik Untuk Penanaman Sehingga Begitu Kita Tanam Proses Tumbuhnya Bertunasnya Itu Akan Baik Nah Jika Tanah Yang Sudah Diolah Dibiarkan Terlalu Lama Maka Tanah Akan Padat Kembali Dan Banyak Ditumbuhi Gulma Benar Benar Kita Benar Benar Kita Kelola Dengan Baik Jadi Jangan Sampai Setelah Diolah Kemudian Dibiarkan Akhirnya Tanah Itu Berah Lagi Yang Tumbuh Apa Pasti Yang Tumbuh Itu Gulma Gulma Atau Tanaman Liar Yang Tidak Kita Inginkan Karena Biasanya Salah Satu Fungsi Kita Mengolah Tanah Itu Adalah Untuk Menurunkan Gulma Ini Kita Balik Kita Ini Supaya Gulma Tersebut Akan Mati Nah Penanaman Idealnya Dilakukan Satu Sampai Dua Minggu Setelah Pengolahan Tanah Dan Sebaiknya Dilakukan Pada Awal Musim Penghujan Karena Kita Untuk Mengurangi Supaya Aktivitas Ataupun Kita Menyiram Itu Kalau Luasannya Terlalu Besar Itu Juga Akan Merepotkan Juga Tetapi Kalau Di Awal Musim Penghujan Dia Sudah Mulai Hujan Ini Membantu Kita Disamping Proses Di Dalam Tanah Juga Berjalan Dengan Baik Kita Juga Diuntungkan Supaya Bisa Tidak Terlalu Banyak Tenaga Untuk Melakukan Penyiraman Nantinya Kalau Satu Hektar Coba Bayangkan Menyiram Satu Hektar Itu Repot Juga Apalagi Tidak Ada Pengairan Secara Teknis Itu Juga Merepotkan Tetapi Kalau Musim Awal Musim Penghujan Akan Insyaallah Terbantu Dengan Kondisi Hujan Tersebut Karena Pada Saat Awal Musim Penghujan Kemungkinan Akan Kekurangan Air Itu Relatif Kecil Karena Namanya Musim Penghujan Begitu Ditanam Ada Hujan Alhamdulillah Sekali Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Ideal Bagi Kita Di Dalam Proses Penanaman Hijuan Pakan Ini Tapi Tidak Tidak Hanya Tanaman Pakan Ternak Untuk Tanaman Pangan Juga Dilakukan Hal Yang Sama Kita Menanam Di Awal Kalau Bisa Di Awal Musim Penghujan Kemudian Penanaman Dapat Dilakukan Dengan Apa Saja Bisa Saja Kita Menggunakan Tergantung Ininya Hijuan Misalnya Rumput Gajah Kita Bisa Menggunakan Stek Ataupun Yang lain Rumput Yang lain Bisa Menggunakan Pols Ataupun Rumput Tertentu Juga Bisa Menggunakan Biji Dengan Mendebarkan Biji Nah Itu Beberapa Hal Yang Harus Kita Pahami Dan Kita Lakukan Di Lapangan Nantinya Jadi Kita Sudah Siap Nantinya Kalau Suatu Saat Kita Akan Melakukan Penanaman Hijuan Makan Ternak Nanti Juga Termasuk Jenisnya Apa Legumnya Yang Akan Kita Tanam Apakah Leguminosa Pohon Ataupun Leguminosa Yang Merambat Kemudian Jenis Rumputnya Harus Kita Tentukan Sesuai Dengan Spesifikasi Lahan Yang Kita Punya Tentunya Kemudian Penanaman Dengan Stek Kita Akan Bahas Dengan Stek Ini Seperti Apa Apa Itu Stek Stek Adalah Potongan Dari Batang Tanaman Hijuan Pakan Stek Itu Adalah Potongan Dari Batang Tanaman Hijuan Pakan Kemudian Stek Yang Baik Seperti Apa Stek Yang Baik Adalah Stek Yang Diperoleh Dari Batang Yang Telah Tua Dan Sehat Pula Dan Ukuran Panjang Stek Antara 20 Sampai 25 Sentimeter Minimal Kalau kita Misalnya Rumput Gajah Atau Rumput Raja Minimal Mengandung Dua Buah Buku Itu Akan Lebih Bagus Kalau Misalnya Kita Membuat Bibit Dari Stek Ini Nah Pada Penanaman Hijuan Pakan Ternak Dari Bahan Stek Ini Usahakan Tanaman Jangan Sampai Terbalik Dia Ditidak Di Ini Bumi Nanti Kalau Dibalik Ya Kalau Terbalik Ya Maksudnya Jadi Hati-hati Di Dalam Proses Penanamannya Jangan Sampai Bukunya Terbalik Seolah Tidak Direstui Sama Bumi Nantinya Ya Akan Kesulitan Nanti Tumbuhnya Aneh Nanti Nah Apabila Penanamannya Terbalik Maka Pertumbuhannya Akan Jelek Sehingga Produksinya Rendah Ini Harus Dipahami Harus Diketahui Dengan Baik Jangan Sampai Keliru Kita Menancapkan Menanamnya Terbalik Nantinya Karena Itu Berdampak Pada Produksi Kalau Satu Dua Mungkin Wajarlah Kalau Misalnya Banyak Sampai Persennya 50% Nih Gawat Itu Ya Dari awal Akan Bisa Rugi Kita Jika Penanaman Menggunakan Bahan Stek Tanah Yang Berada Di Sekitar Stek Yang Sudah Ditanam Tersebut Harus Dipadatkan Agar Stek Tersebut Lebih Kontak Dengan Tanah Agar Mempercepat Proses Pertumbuhan Jadi Dipadatkan Nanti Begitu Kita Tancapkan Tanahnya Ditekan Supaya Agak Padat Sehingga Nanti Kontak Dengan Tanah Itu Lebih Efektif Sehingga Proses Proses Akar Itu Atau Tumbuhnya Akar Itu Akan Lebih Baik Nantinya Kemudian Penanaman Dilakukan Dengan Cara Apa Dengan Stek Dapat Ditanam Tegak Atau Agak Miring Tiap Lubang Dapat Ditanami Satu Sampai Dua Stek Tiap Lubang Tetapi Biasanya Rata-rata Menggunakan Satu Stek Kemudian Jangan Menggunakan Stek Yang Terlalu Mudah Biasanya Kalau Stek Terlalu Mudah Kemungkinan Tumbuhnya Itu 50-50 50% Karena Dia Tidak Siap Stek Itu Dijadikan Bibit Usahakan Memang Batang Bawah Yang Sudah Tua Yang Siap Dikunakan Untuk Ditanam Sebagai Stek Jumlah Stek Yang Diperlukan Tergantung Pada Luas Tanah Dan Jarak Tanam Kembali Yang Kita Katakan Memang Jumlah Ini Harus Diperhitungkan Berapa Luasannya Berapa Jarak Tanam Yang Akan Kita Tanam Ini Akan Menentukan Berapa Kebutuhan Stek Yang Akan Kita Tanam Nah Berikutnya Adalah Penanaman Dengan Pols Apa Itu Pols Pols Itu Adalah Sobekan Rumpun Bahan Penanaman Dari Pols Yang Baik Diperoleh Dari Sobekan Rumpun Yang Sehat Mengandung Banyak Akar Dan Calon Anakan Yang Baru Tanaman Rumput Yang Ditanam Dengan Bahan Pols Bagian Daun Harus Dipotong Hal Ini Bertujuan Untuk Mengurangi Penguapan Jadi Kalau Misalnya Ini Kita Dengan Pols Ini Daun Dikurangi Atau Dipotong Supaya Tidak Terlalu Banyak Penguapan Yang Terjadi Di Lahan Nanti Sehingga Dengan Demikian Tanaman Yang Kita Tanam Akan Cepat Untuk Bertunas Kembali Tidak Mati Kemudian Ada pun Keuntungan Menanam Menggunakan Pols Tidak Semua Jenis Hijauan Pakan Tenak Dapat Ditanam Dengan Biji Pols Lebih Cepat Tumbuh Daripada Bahan Penanaman Dari Stek Dan Biji Nah Ada Kerugiannya Adalah Banyak Membutuhkan Tenaga Dalam Pembuatan Lubang Tanam Harus Benar-benar Dilubangi Kemudian Kita Tanam Kemudian Angkutan Dan Penanaman Karena Dengan Pols Ini Memang Jumlah Ininya Harus Diangkut Itu Banyak Sekali Pols Tidak Dapat Disimpan Kalau Disimpan Dia Akan Mati Dalam Waktu Yang Lama Kalau Dalam Waktu Beberapa Hari Mungkin Bisa Sambil Di Kadar Airnya Atau Disemprot Supaya Kelembapannya Tidak Terlalu Kering Akhirnya Mati Tetapi Yang Jelas Memang Tidak Bisa Bertahan Lama Misalnya Kita Batasi Di Dalam Menyimpan Pols Itu Paling Tidak Dua Sampai Tiga Hari Saja Jangan Sampai Lebih Nanti Biasanya Sudah Ini Kurang Bagus Dan Tidak Bisa Tumbuh Dengan Optimal Nanti Nah Kalau Tingkat Kematian Tinggi Rugi Kita Kemudian Berikutnya Penanaman Dengan Biji Penanaman Dengan Biji Bisa Dengan Cara Disebar Atau Larikan Atau Dibikin Larikan Dimana Posisinya Yang Mau Disebar Ada Beberapa Kalau Di Luar Ini Kalau Di Kita Belum Sudah Menggunakan Pesawat Udara Ditabur Itu Sudah Menggunakan Teknologi Kita Berharap Kedepan Seperti Itu Menanam Sudah Menggunakan Teknologi Entah Teknologi Menggunakan Drone Termasuk Sekarang Ini Sudah Penyemprotan Ataupun Penyiraman Sudah Menggunakan Drone Sudah Terutama Yang Banyak Itu Kalau Kita Melakukan Penyemprotan Yang Sudah Menggunakan Drone Kedepan Harus Kita Melayu Teknologi Mau Tidak Mau Untuk Meningkatkan Efisiensi Kita Harus Melakukan Demikian Kemudian Bahan Penanaman Dari Biji Atau Benih Ini Memerukan Tempat Yang Halus Bersih Dan Mantap Bebas Dari Penyakit Seperti Nematoda Kemudian Tanahnya Subur Serta Drainasenya Yang Baik Untuk Mendapatkan Tanah Atau Media Tumbuh Seperti Tersebut Di Atas Diperlukan Persiapan Lahan Atau Media Secara Semperna Tentunya Harus Disiapkan Agar Daya Tumbuhnya Itu Besar Prosentase Yang Tumbuh Itu Besar Itu Kita Harapkan Demikian Harus Benar Benar Dikita Siapkan Kemudian Keuntungan Penanaman Dengan Bahan Dari Biji Antara Lain Misalnya Rumput Lebih Kuat Dan Tahan Injakan Karena Memang Dari Biji Ini Kecenderungannya Dia Perakarannya Akan Lebih Bagus Kemudian Biji Dapat Disimpan Dengan Mudah Dan Tahan Lama Karena Ada Biji Biji Tertentu Malah Harus Disimpan Kalau Misalnya Kita Dapat Biji Baru Kita Panen Justru Ada Beberapa Rumput Itu Begitu Langsung Ditanam Prosentase Yang Tumbuh Itu Itu Kecil Ada Yang Harus Di Memang Sedemikian Rupa Harus Ditanam Setelah 3 Bulan Atau Sampai 6 Bulan Itu Disimpan Dulu Dan Bahkan Ada Yang Harus Diskarifikasi Dengan Bahan Kimia Atau Air Panas Juga Bisa Tapi Bukan Mendidih Banget Banget Ya Nanti Melepuh Semua Bijinya Ini Tidak Jadi Benar Benar Kita Lakukan Skarifikasi Sebelum Kita Lakukan Penanaman Penanaman Dengan Biji Jelas Lebih Praktis Lebih Mudah Daripada Pulse Ataupun Sodekan Lebih Menghemat Biaya Dan Tenaga Yaitu Keuntungan Kalau Kita Menggunakan Biji Biji Itu Bisa Ribuan Dalam Jumlah Misalnya Namanya Biji Rumput Dalam Satu Kilo Itu Bisa Ribuan Isinya Karena Memang Sangat Kecil Biji Rumput Ini Itu Keuntungan Lebih Flexible Lebih Gampang Dan Lebih Mudah Untuk Menjamin Perkecambahan Yang Sempurna Penanaman Dengan Biji Ini Atau Benih Memerukan Kontak Rat Dengan Butiran Tanah Harus Dipastikan Biji Biji tersebut Kontak Dengan Tanah Ini Kaitannya Dengan Proses Kita Mengolah Tanah Kalau Tidak Kontak Dengan Tanah Gimana Dia Mau Tumbuh Ini Ini Akan Kesulitan Jadi Benar Benar Kita Persiapkan Tanah Kemudian Keadaan Ini Bisa Dicapai Dengan Cara Pembenaman Misalnya Kemudian Penanaman Dengan Biji Ini Baik Dengan Cara Larikan Ataupun Disebar Dengan Dan Memerukan Panah Penutup Sedikit Asal Tertutup Saja Kemudian Penutupan Tanah Ini Tergantung Kepada Ukuran Besar Kecilnya Biji Penutupan Atau Pembenaman Biji Yang Terlalu Dalam Akan Menghambat Per Kecambahan Jadi Ada Tidak Boleh Harus Benar-benar Tepat Ya Kalau Menanam Atau Membenamkan Biji Kalau Terlalu Terlalu Ini Terlalu Dalam Tentunya Dia Akan Menghambat Kalau Terlalu Dangkal Ini Juga Nanti Malah Kurang Efektif Ya Nantinya Banyak Hal Yang Istilahnya Tidak Bisa Dengan Optimal Karena Dia Membutuhkan Sinar Matahari Yang Minimal Waktu Proses Tunasnya Tumbuh Ya Makanya Harus Terbenam Tetapi Kalau Terbuka Itu Kalau Ada Sinar Matahari Atau Gangguan Yang Lain Itu Akan Mengurangi Daya Kecambah Oke Nah Penanaman Dengan Biji Dilakukan Dengan Cara Bisa Ditaburkan Ini Akan Menghemat Waktu Dan Tenaga Bisa Dibikin Larikan Atau Barisan Mempermudah Penyangan Dan Pertumbuhan Jadi Benar-benar Jalur Satu Jalur Dua Jalur Dan Seterusnya Itu Akan Mudah Di Dalam Pengelolaan Penyangan Gulma Yang Mengganggu Kemudian Bisa Juga Ditugalkan Kayak Padi Darat Ditugalkan Masukkan Jika Digunakan Biji Yang Agak Besar Tapi Tapi Kalau Biji Yang Sangat Lembut Sangat Kecil Itu Akan Kesulitan Nanti Kemudian Secara Strip Dilakukan Untuk Pertanaman Campuran Atau Lebih Dari Satu Macam Tanaman Itu Menggunakan Secara Strip Nah Kapan Waktu Tanam Yang Baik Seperti Apa Yang Telah Disampaikan Sebelumnya Bahwa Penanaman Dimulai Pada Awal Musim Penghujan Itu Yang Terbaik Ya Tentunya Setelah Tanah Diolah Dengan Sempurna Baru Kita Tanam Bibit Tersebut Kemudian Berikutnya Penentuan Penentuan Jarak Tanam Ini Sangat Menarik Nanti Ini Tidak Semua Tidak Bisa Disamaratakan Tergantung Spesifikasi Hijuan Yang Kita Akan Tanam Nah Penentuan Jarak Tanam Tergantung Dari Kesuburan Lahannya Juga Semakin Subur Lahan Maka Jarak Tanam Semakin Lebar Sebaliknya Semakin Kurus Lahan Maka Jarak Tanam Semakin Rapat Dengan Harapan Untuk Mencapai Hasil Hijoan Persatuan Luas Tertentu Namun Pada Umumnya Masih Mengacu Pada Jarak Tanam Yang Ideal Sesuai Dengan Jenis Rumput Atau Spesifikasi Rumput Yang Kita Akan Tanam Oke Nah Ini Salah Satu Bisa Dijadikan Panduan Ya Mungkin Bisa Kita Pakai Misalnya Jenis Hijoan Makanan Ternak Atau Hijoan Pakan Rumput Gajah Misalnya Kebutuhan Stek Per Hektar Dalam Satuan Ribuan Misalnya Kita Butuh Sekitar 10 Sampai 15 Ribu Per Hektarnya Dengan Jarak Tanam Misalnya 75 X 100 cm Jarak Tanam Kemudian Rumput Rumput Bengala Ini Lebih Banyak Lagi Kita Butuh Stek Misalnya 20 Sampai 30 Ribu Per Hektarnya Dengan Jarak Tanam Misalnya 60 X 60 Nah Berikutnya Berakhir Ya Kita Butuh Stek Misalnya Sekitar 20 Sampai 30 Dengan Jarak Tanam 60 X 60 cm Misalnya Kemudian Staria Spatialata Kita Butuh Stek Misalnya 20 Sampai 30 Per Hektar 30 Ribu Ya Kali Misalnya Dengan Jarak Tanam 60 X 60 cm Nah Rumput Pangola Kita Butuh Sekitar 20 Sampai 30 Ribu Dengan Jarak Tanam Ini Lebih Kecil Lagi 50 X 50 Kemudian Yang Terakhir Itu Kalau Kita Nanam Rumput Pas Palum Dilat Tatum Kita Butuh Sekitar 20 Sampai 30 Ribu Per Hektar Dengan Jarak Tanam 60 X 60 Sentimeter Demikian Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Ini Kita Ayo Kita Tetap Bersemangat Untuk Mengembangkan Semua Potensi Yang Mendukung Peterangan Kita Sehingga Suasembada Protein Hewani Suasembada Daging Suasembada Semuanya Pangan Untuk Indonesia Itu Bisa Tercapai Karena Yakinlah Bahwa Alam Kita Sumber Daya Alam Kita Sangat Amat Banyak Dan Potensinya Sangat Besar Jadi Tinggal Kemauan Kita Bagaimana Kita Bisa Mengelola Rahmat Allah Itu Atau Barokah Dari Allah Itu Keberkahan Dari Allah Itu Kita Bisa Kelola Dengan Baik Fasta Fasta Bikul Khairat Nasur Min Allah Fatun Qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tari Terima kasih.